Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV? Saat ini tengah Anda saksikan program spesial kami Yaitu program yang menyajikan berbagai informasi yang menarik seputar bulan suci Ramadan Yang dikemas secara hangat dan santai bersama kurma kuliah Ramadan Pemirsa pada kuliah Ramadan kali ini Saya Karisma Wulandari akan berbincang mengenai tema kita yang sangat menarik Yaitu hal-hal yang membatalkan pahala puasa Yang tentunya bersama narasumber yang luar biasa inspiratif Yaitu Ibu Dr. Anda Khoiria M. Ham Pemirsa telah hadir bersama kita Narasumber yang luar biasa dan tentunya tak asing lagi bagi lingkungan kampus Minraden Fatah Palembang Karena beliau merupakan salah satu dosen fakultas dakwah dan komunikasi Dan juga beliau ini merupakan ketua muslima NU Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak atas waktu dan sudah mau berkenan hadir di dalam program kami kali ini Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat semangat Alhamdulillah Kalau dalam keadaan baik ya Ibu Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT Nah sebelum kita masuk pada tema kita pada hari ini Apakah puasanya lancar dan masih semangat Ibu? Wailah dasar Harus Harus lancar Harus semangat Harus sehat ya Alhamdulillah Nah selanjutnya di bulan Ramadan ini Kalau boleh tahu nih Ibu sebagai seorang dosen Juga sebagai ketua NU muslimah Yang pasti jadwalnya padat ya Ibu Apakah di bulan Ramadan ini ada yang berbeda Atau mungkin sama seperti tahun-tahun kemarin Ibu? Pastilah beda ya Beda ya Kalau dibandingkan tahun-tahun kemarin ya beda ya Pertama tadi kita apa namanya masih dalam keadaan kuliah di sini ya Kampus kita kuliah Jadi itu juga sebagai bagian daripada bentuk perjuangan kita di bulan Ramadan ya Jadi saya sebenarnya mendahulukan untuk kuliahnya itu offline ya Jadi itu persiapan-persiapannya perlu ya Di samping itu kita Saya juga berkecimpung di majlis-majlis taklim Yang ada di kota Palembang ini Jadi saya juga menyempatkan diri untuk mengisi di majlis-majlis taklim Di bulan Ramadan ini juga pagi ya Pagi hari Kalau di luar bulan Ramadan Majlis taklim saya itu di siang hari ya Jadi itu juga antara kesibukan apa namanya di bulan Ramadan Kemudian kegiatan organisasi juga Ini seharusnya ada rapat hari ini ya Tapi karena ada apa kita sawting hari ini Saya tinggalkan dulu Masya Allah Baiklah terima kasih Ibu Mengenai tema kita pada hari ini yaitu hal-hal yang membatalkan puasa Pastikan kalau puasa ini selain kenikmatan kita juga Di balik kenikmatan itu pasti ada tantangan-tantangannya Nah dari tantangan-tantangan itulah Yang bisa membatalkan puasa kita Jadi bisa dijelaskan dulu sebelumnya Apa sih hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita Oke terima kasih pertanyaannya Jadi tema kita adalah hal-hal yang membatalkan pahala puasa Atau hal-hal yang mengurangi pahala puasa kita Karena kita ini pada umumnya ya Kalau orang awam seperti kita Ini dalam setiap ibadah kita itu mengharapkan pahala Nah jadi untuk itu maka Supaya kita tidak termasuk di dalam golongan Manusia yang berpuasa Tetapi tidak mendapatkan pahalanya Sia-sia jadi puasanya Itu yang harus kita hindari Nah oleh karena itu maka kita harus terlebih dahulu Mengerti dan memahami Bahwa puasa ini ada yang disebut dengan puasa lahir Dan ada yang disebut dengan puasa batin Puasa lahir itu adalah orang yang berpuasa Atau seseorang yang berpuasa Tetapi dia hanya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasanya Seperti dia menahan diri dari tidak makan Dia menahan diri dari tidak minum Dia menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa yang lainnya Nah jadi dia itu hanya menahan diri untuk aspek-aspek yang seperti itu saja Nah itu namanya puasa lahir saja Sedangkan puasa berikutnya disebut dengan puasa batin Nah puasa batin itu adalah Selain kita menahan diri dari hal-hal yang tadi Tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan Maaf ya kalau suami istri tidak melakukan hubungan di siang hari Dan lain sebagainya Selain kita menahan diri dari hal-hal seperti itu Puasa batin menghendaki kita itu menahan diri Dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa kita Atau kita diharuskan dituntut untuk menahan diri Dari hal-hal yang membawa kemaksiatan kepada Allah Jadi puasa itu haruslah memiliki nilai buat kita Memiliki pahala Sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW Beliau bersabda Jadi berapa banyak orang-orang yang berpuasa Banyak seluruh dunia Banyak umat Islam berpuasa yang beriman Tetapi kata Rasulullah SAW Banyak yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu Kecuali dia dapatnya lapar sama aus Jadi kalau dalam bahasa kita kan Boleh pa sama iya Amah tidak? Pa iya Dia bahasa Tidak boleh pahala Dia cuma boleh laparnya sama boleh ausnya Tentu kita tidak menginginkan Bahwa kita semua Akan termasuk golongan orang yang cuma dapat lapar Dapat aus baik Dapat capek Dapat pusing Tidak mau kita harusnya Oleh karena itu maka kita harus Apa namanya Memahami Bagaimana sih supaya kita terhindar Dari kelompok yang disebut oleh Rasulullah SAW Dalam hadis tadi Itu kelompok yang banyak Orang yang banyak puasa itu banyak pula yang tidak dapat apa-apa Rasulullah SAW Jangan sampai kita termasuk ke dalam orang-orang itu ya Ya benar Nah kalau tadi ngomongin hal-hal yang dapat membatalkan Ataupun menggugurkan pahala puasa Nah dimana cara kita mengurangin tindakan yang membatalkan puasa nih Bu Di kehidupan sehari-hari terutama di lingkungan yang penuh akan godaan Silahkan Ibu Kalau godaan itu kan ada dimana-mana ya Ketika seorang hamba beribadah kepada Allah Pastilah di sekelilingnya itu godaan pasti ada ya Nah jadi gini Nah jadi gini Untuk itu kita harus memahami dulu ya Atau puasa batin tadi Jadi dia harus tahu Dia harus punya ilmu Dia harus mengerti Dia harus paham bahwasannya Ada hal-hal yang harus dia jaga ya Nah oleh karena itu Rasulullah SAW bersadam Innasiyamu junnah Sesungguhnya puasa itu adalah benteng Benteng atau perisai ya bagi kita Baik perisai untuk di dunia ini Maupun perisai ketika di akhirat nanti Jadi benteng kita ini perlu benteng ya Suatu negara perlu benteng ya Kalau di Palembang itu ada PKB ya Benteng Kutabesak Itu didirikan oleh Sultan Kesultanan Palembang Darussalam Untuk menjaga dari musuh Yang pada saat itu musuh bersama kita itu adalah kolonial ya Makanya kalau di PKB itu ada benteng Kutabesak itu Kan ada seperti lobang-lobang itu kan Nah itu adalah tempat ya Untuk kita untuk memelihara diri dari musuh Kita ini ada musuh Musuh kita tersembunyi Siapa musuh kita? Musuh umat Islam Diri kita sendiri Itu saitan Saitan itu adalah musuh kamu yang paling nyata Nah jadi apa namanya Kita supaya jangan masuk di dalam perangkat musuh kita ya Jadi kita memerlukan benteng Junnah Jadi puasa itu adalah junnah Benteng kita Bentengnya orang Islam Baik ketika di dunah ini Maupun di alam akhidat nanti Nah bagaimana Berarti kita harus punya benteng Kita harus membentengi diri kita Supaya puasa kita tadi Apa namanya Tidak mengurangi pahala kita Dengan membentengi diri Nah Rasulullah SAW mengatakan Kelanjutan dari pahada hadis tadi Asyamu junnah Maka Rasulullah SAW mengatakan Pelihara lah dirimu Maksudnya Hafizul lisan Memelihara lisan kita Ketika puasa Kita harus memelihara lisan kita Orang yang berpuasa Perlu sekali menjaga lisannya Dari apa Misalnya dari bohong Dari apa lagi Dari terlibat dalam caci maki Dari apa lagi Memelihara lisan kita Dari menggriba orang Kita ambil contoh dulu satu-satu Pelihara dirimu Diri kita semua Supaya jangan bohong Ketika sedang berpuasa Bukan hanya sedang berpuasa Tetapi selanjutnya Karena puasa ini adalah Juga dikatakan sebagai Apa namanya Apa itu Bengkel 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 kita untuk Memperbaiki diri Nah kalau motor kita rusak Mobil kita rusak Kita masukkan ke bengkel Dengan harapan setelah keluar Dari bengkel Mobil kita Motor kita Kembali bagus ya Tapi diri kita ketika masuk Di dalam bulan Ramadan ini Berarti kita memasukkan diri kita Ke dalam bengkel Untuk mereparasi Under deal Under deal Dari dalam diri kita Yang rusak Yang apa namanya Menjerumuskan kita Oleh karena itu Maka Bohong itu Salah satu indikasi Untuk kita hindari Supaya Segelam bulan Ramadan Kita tidak bohong Selanjutnya Kita tidak perlu bohong lagi Karena kita sudah dilatih Di dalam Bulan Ramadan Untuk tidak berbohong Kalau anda berbohong Berpuasa Maka anda payah saja Hanya dapat lapar Dan hanya dapat haus saja Jadi ketika Seseorang berpuasa Tapi dia masih berbohong Maka Allah tidak akan Memandang puasa itu Allah tidak akan memandang Laparnya kalian Karena berpuasa Tidak ada Allah tidak akan memandang Hausnya orang berpuasa Tidak ada Itu tidak dipandang oleh Allah SWT Laparnya tidak dipandang Hausnya tidak dipandang Dan Apa-apa yang dia lakukan Itu tidak dipandang oleh Allah SWT Padahal Padahal Orang yang lapar itu Dipandang oleh Allah Sebagai orang yang Sedang mengetuk pintu surda Masya Allah Orang yang sedang lapar Karena puasa Maka dipandang oleh Allah SWT Sebagai orang yang Sedang mengetuk pintu surda Karena gini Sayyidah Aisyah Sayyidah Aisyah Rodolahu Anha Siapa Aisyah Siti Istrinya Rasulullah S.A.W Pada suatu waktu Rasulullah S.A.W Berkata kepada Sayyidah Aisyah Ya Humairah Ketuk-ketuklah Selalu Pintu surda itu Beberapa kali Rasulullah S.A.W Menganjurkan Meminta kepada Sayyidah Aisyah Untuk mengetuk Pintu surda Bingunglah Aisyah Mana pintu surda Yang harus saya ketuk Gak ada Di depan mata saya Terus dia Bertanya kepada Sahaminya Rasulullah S.A.W Ya Rasulullah Apa maksudnya Meminta saya Untuk mengetuk-getuk Pintu surda Maka Rasulullah S.A.W Ya Aisyah Orang yang lapar Karena berpuasa Maka dia Seolah-olah Mengetuk Pintu surda Sedang mengetuk Pintu surda Oleh karena itu Maka kita Jangan membiarkan Balasan yang Allah berikan kepada kita Sebagai orang puasa Itu sia-sia Karena kita Tidak mampu Menjaga Lisan kita Dari hal-hal Yang menjerumuskan Kita kepada Perbuatan yang Tidak diredui Allah Itu bohong Yang kedua Boleh dilanjutin gak Yang tadi Bahwa contohnya Hati zulisan Memelihara Lisan Kemudian selanjutnya Kita contohkan Jangan terlibat Dalam Suasana Caci-maki Kalau orang Mencaci kita Diamkan saja Jangan kita Balas Dengan mencaci dia Berarti kita Tidak memelihara Lisan kita Maka Fayaqulu Kata Rasulullah S.A.W Maka Tidaknya Kau katakan Ini Soimun Bawasanya Sesungguhnya Ini Soimun Sesungguhnya Apa namanya Saya lagi Berpuasa Saya lagi Berpuasa Jadi Rasulullah S.A.W Mengatakan Sambil dua kali Ini Soimun Yang pertama Mengingatkan diri kita Aku lagi Berpuasa Dan dibalas Ini Soimun Ini Soimun Yang kedua Mengingatkan Orang tersebut Kita ini Lagi berpuasa Oleh karena Itu harus menjaga Lisan kita Supaya tidak hilang Pahala Puasa kita Kemudian yang ketiga Habis tulisan Maksudnya Jangan Mengibang Ngomongi Memang asik Kadang Mengibang Nyantel Di mulut kita Ngomongi Kejelekan Kejelekan Ketika Anda Mengibang orang Dan ketika Anda Lagi berpuasa Ketika Mengibang orang Habislah Nilai Pahala Puasa Kalian Oleh karena Itu Memahami Perlu sekali Kita punya Pemahaman Perlunya kita Habislulisan ini Memelihara Lisan Karena kita Karena puasa Itu adalah Benteng Untuk Membentengi Kita Untuk tidak Terjerumus Di dalam Maksiat Kepada Allah Bohong itu Maksiat Sacimaki Orang Masiat Wibah Itu Masiat Jadi Jangan kita Terjerumus Di dalam Kemasiat Bentengi Dengan puasa Yang benar Masya Allah Lalu Gimana nih Pandangan agama Mengenai Situasi Yang mungkin Memaksakan Seseorang Untuk Membatalkan Puasanya Misal Orang yang sedang Sakit Atau mungkin Orang yang sedang Dalam perjalanan Jauh Oh ya Jadi Agama kita Ini adalah Agama Yang sesuai Dengan Fitrah Manusia Jadi Kalau lagi Sakit Sakit Itu kan Alami Sakit Itu kan Dari Allah Tak bisa Menghindar Ya Kalau dalam Keadaan Sakit Kita ada Hukum Tersendiri Bahwa Sesungguhnya Orang yang Sakit Boleh Meninggalkan Puasanya Artinya Boleh Membatalkan Puasanya Tapi Dia harus Membayarnya Ketika Dia Sudah Dalam Keadaan Sehat Atau Dalam Perjalanan Dalam Perjalanan Juga Boleh Tapi Kalau Kita Dalam Perjalanan Berpuasa Juga Lebih Baik Terima kasih Bu Sama Sama Masih Berbincang Seputar Tema Kita Hari Ini Yaitu Hal-hal Yang Dapat Menggugurkan Pahala Puasa Kita Nah Apa Konsekuensi Bagi Seseorang Yang disengaja Ataupun Tidak Disengaja Membatalkan Puasanya Seperti Berpacaran Atau Berzina Dan Bagaimana Kita Dapat Memperbaiki Hal Itu Loh Tadi kan Sudah Disebutin Berpuasa Puasa Itu Adalah Benteng Benteng Untuk Supaya Kita Tidak Diganggu Tidak Terganggu Tidak Tersakiti Kan Kalau Benteng Itu kan Musuh Itu Kalau ada Benteng Maka Kita Bisa Berlindung Dari Benteng Ini Tapi Kalau Kita Tidak Punya Benteng Maka Kita Akan Musnah Mungkin Oleh Musuh Kita Dalam Perbandingan Seperti Itu Jadi Kalau Seseorang Berpuasa Tapi Dia Tidak Mampu Untuk Membentengi Dirinya Itu Dia Harus Belajar Lagi Apa Sebenarnya Makna Puasa Itu Diberi Pemahaman Jadi Beramal Ini Kita Harus Punya Ilmu Kalau Tidak Punya Ilmu Itulah Berantakan Seperti Itu Jadi Dia Harus Tahu Ilmu Berpuasa Itu Seperti Apa Ilmu Berpuasa Itu Adalah Bukan Hanya Sekedar Tidak Makan Tidak Minum Itu Tadinya Kebanyakan Seperti Itu Kan Jadi Karena Ya Sudahlah Karena Pemahaman Cuman Hanya Seperti Itu Maka Mungkin Mudahlah Dia Terbawa Kepada Apa Namanya Lingkungan Situasi Yang Seperti Disebutkan Tadi Jadi Kalau Lebih Memahami Lagi Ibadah Itu Harus Memang Punya Ilmu Jadi Kalau Ilmunya Berpuasa Harus Memahami Bahwa Puasa Itu Bukan Hanya Puasa Pisik Puasa Puasa Apa Namanya Bukan Hanya Puasa Lahir Tetapi Puasa Batin Kita Juga Puasa Batin Itu Memelihara Diri Kita Dari Hal-hal Yang Membatalkan Pahala Puasa Tadi Kalau Saya Tadi Sebutkan Yang Membatalkan Pahala Puasa Yang Puasa Batin Tadi Hapi Zulisan Nah Puasa Batin Lagi Adalah Memelihara Mata Kita Dari Maksiat Jadi Sebelum Tergelincir Kepada Perbuatan Yang Disebutkan Tadi Peliharlah Dulu Mata Jadi Kalau Mata Sudah Menatap Lawan Jenis Nah Mungkin Banyak Kemungkinan Yang Akan Terjadi Tapi Kalau Mata Itu Dipelihara Dari Hal-hal Yang Maksiat Maka Insya Allah Tidak Akan Terjerumus Kesitu Karena Dipelihara Nah Itu Maksiat Jadi Kita Memelihara Lisan Memelihara Mata Maksiat Banyak Sekali Yang Harus Kita Pahami Supaya Puasa Kita Diterima Alih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mendapatkan Apa Namanya Pahala Puasa Itu Luar Biasa Sebenarnya Kalau Orang Yang Paham Luar Biasa Pahala Puasa Itu Apa Pahala Puasa Sangking Luar Biasanya Allah Rahasiakan Pahala Puasa Allah Hanya Menyebutkan Luar Biasa Saya Yang Akan Membalas Artinya Dirahasiakan Kalau Dirahasiakan Itu Berarti Allah Belum Persampaikan Allah Masih Rahasiakan Itu Luar Biasa Itu Sangat Istimewa Jadi Banyak Hal Mungkin Yang Perlu Kita Informasikan Banyak Hal Yang Perlu Kita Perlu Ketahui Sebagai Orang Yang Beriman Kita Diwajibkan Berpuasa Tapi Kita Juga Harus Tahu Banyak Hal Tentang Berpuasa Supaya Kita Itu Tahu Apa Yang Mesti Kita Lakukan Dan Apa Yang Harus Kita Hindari Jadi Luar Luar Biasa Kalau Orang Yang Sampai Membatalkan Puasanya Jatuh Kepada Perbuatan Perbuatan Masih Seperti Itu Kita Mohon Pelindungan Baiklah Ibu Setelah Kita Sudah Membahas Dan Mengupas Tentang Hal-hal Yang Membatalkan Puasa Pahala Puasa Boleh Ibu Untuk Memberikan Closing Statement Kepada Pemirsa Rafa Televisi Khusus Edisi Kurma Kali Ini Mungkin Sesuai Dengan Tema Kita Saya Ingin Sekali Untuk Menyampaikan Pada Semua Kita Yang Lagi Berpuasa Pahasa Sungguhnya Kita Diperintahkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Melaksanakan Puasa Ini Supaya Allah Itu Sebenarnya Sayang Sama Kita Allah Itu Sayang Sekali Kepada Hambanya Maka Allah Perintahkan Ibadah Ibadah Contohnya Ibadah Puasa Allah Perintahkan Kepada Kita Bukan Untuk Menyengsarakan Umatnya Bukan Untuk Menyengsarakan Hambanya Tetapi Ingin Memberikan Apa Namanya Keistimewaan Kepada Hamba Hamanya Yang Beriman Ini Jadi Ketika Allah Memerintahkan Ibadah Dalam hal ini Ketika Allah Memerintahkan Berkuasa Maka Allah Akan Allah Sebenarnya Ingin Menghendaki Kita Menjadi Pribadi Yang Luar Biasa Menjadi Pribadi Yang Agung Ya Di dalam Al-Quran Itu Bakara 183 183 Allah Berkirman Yang Ujungnya Itu La Allah Kuntatakun Ya Ayuhal Lathina Amanu Kutiba Alaikum Musyiam Kama Kutiba Ala Lathina Min Qoblikum La Allah Kuntatakun Eh Kenapa Kita Diperintahkan Oleh Allah Untuk Berpuasa La Allah Kuntatakun Supaya Kalian Itu Bertakwa Apa Si Takwa Itu Supaya Kalian Menjadi Manusia Terhormat Supaya Kalian Menjadi Manusia Mulia Supaya Kalian Menjadi Manusia Agung Supaya Kalian Menjadi Pribadi Yang Luar Biasa Diantara Sesama Manusia Jadi Bukan Allah Itu Membuat Kita Menderita Lapar Tetapi Di Bali Itu Oleh Karena Itu Maka Allah Sangat Sayang Sama Kita Maka Allah Perintahkan Dengan Ibadah Ibadah Supaya Kita Meraih Melalui Ibadah Itu Meraih Predikat Sebagai Manusia Yang Bertakwa Adalah Puncak Daripada Kemanusiaan Yang Dapat Dicapai Oleh Manusia Oleh Karena Itu Maka Mudah-mudahan Kita Dapat Mencapai Tujuan Daripada Puasa Itu Sendiri Yaitulah Allah Mencapai Derajat Manusia Yang Tertinggi Melalui Usaha Kita Untuk Berhati-hati Dalam Berpuasa Menjaga Diri Dari Hal-hal Yang Membatalkan Puasa Dan Menjaga Diri Dari Hal-hal Yang Membatalkan Pahala Daripada Ibadah Puasa Itu Sendiri InsyaAllah Terima kasih Ibu Yang Telah Berkenan Hadir Dan Juga Meluangkan Waktunya Serta Memberikan Ilmu Dan Pengetahuannya Kepada Kami Dan Juga Pemirsa Televisi Yang Ada Di Rumah Semoga Apa Yang Telah Ibu Sampaikan Dapat Menjadi Ladang Pahala Bagi Ibu Sendiri Dan Dapat Diterima Dengan Baik Oleh Pemirsa Rafat Televisi Terima Kasih Pula Kepada Pemirsa Setia Rafat Televisi Yang Telah Mengikuti Acara Ini Dari Awal Hingga Akhir Tetap Semangat Dalam Menjalankan Ibadah Puasanya Mari Jalankan Dengan Penuh Hikmat Dan Ketulusan Agar Tercapainya Keridoan Dan Mendapatkan Syafaat Dari Allah Subhanahu Wata'ala Program Kurma Tentunya Episode-episode Selanjutnya Yang Tak kalah Menarik Dan Episode Kurma Tentunya Akan Kembali Dengan Episode-episode Yang Tak kalah Menarik Dengan Bahasan Yang Kompeten Tentunya Saya Karisma Wulandari Beserta Kru Yang Bertugas Mengucapkan Terima Kasih Dan Pamit Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Dini 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 Terima kasih.